Keadilan dan ketimpangan akan selalu melekat di dalam hati dan sanubari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara terminologi, pemindahan berarti cara, proses, dan perbuatan pemindahan sesuatu. Bukan suatu hal yang asing lagi. Jika dewasa ini, data dan privasi seseorang dapat diakses kapan dan dimanapun, sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berdasarkan atas kepatutan dan kelayakan yang menutup adanya keterbukaan informasi. Bagaimana dalam pasal 28G, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah pengawasannya. Serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asing. Tapi, dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan keselamatan hidup masyarakat luar selainnya, ada pemindahan yang harus tetap merupakan dilakukan dengan tidak mengindahkan konsep perlindungan data dan privasi seseorang. Mengapa demikian? Karena ada perhitungan yang efekis dan efisien, di mana negara harus menegakkan hukum melalui pemindahan dengan pembatasan yang sangat minim. Mengindah, apabila dibatasi dengan pengaturan pemindahan, maka akan menelantangkan proses pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang terorganisir dan kumpulkan. Dengan melihat kebutuhan pengaturan hukum, ruang lingkup perbuatan hukum yang berbeda-beda, juga kepentingan politik pembuatan suatu aturan hukum, tersebut menimbang kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Maka, kami dari tim programator Universitas Lung Hatta tidak setuju adanya pengaturan pemindahan dalam sistem hukum Indonesia dengan mempertimbangkan poin-poin di antaranya. Pertama, kedudukan data pribadi dalam suatu perbuatan hukum tidaklah sama, baik dalam konsep maupun praktek yang diaplikasikan. Oleh karenanya, data pribadi cukup diatur dalam aturan yang mengayomi fokus perlindungan hukum yang masing-masing. Kedua, kebutuhan akan penegakan hukum, terutama tindak pidana yang termasuk kejahatan luar biasa, akan terganggu dengan adanya pengaturan pemindahan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pencegahan tindak pidana seperti korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan terorganisir lainnya, ada banyak kepentingan orang yang harus dilindungi, daripada harus melindungi kepentingan individual yang nantinya akan mengancam negara. Ketiga, walaupun kemudian akan dikecualikan terhadap keamanan nasional dan proses penegakan hukum, tetap saja ada celah yang besar bagi pelaku tindak pidana agar bisa lari dari proses penegakan hukum tersebut.